Terus setelah teriak itu, saya sudah keluar ke bawah. Setelah teriak itu, saya dengar suami saya, kenapa Mami? Teriak gitu. Terus saya juga dengar anak saya yang kecil, kenapa Mami? Terus saya juga dengar suara ibu saya, ada apa? Tapi itu saya langsung refleks lari ke bawah, mau ke David. Itu refleks, Pak. Langsung lari ke bawah, turun ke bawah, keluar rumah. Saya langsung lari, sampai saya tidak pakai sendal, karena saking saya ingin cepat nyampe. Itu siapa yang tergotak itu? Terus seorang lari, sampai lah seorang ke aspal itu ya, mendekatin si David itu? Iya, Yang Mulia. Mendekatin si David itu ya? Iya. Bertemu lah sama ini ya, bertemu orangnya? Iya, betul Yang Mulia. Itu, bertemu. Dia yang tentang-petentang itu. Gitu ya? Yang ketika seorang lelaki di balkon itu? Iya, betul. Ketemu sama ini ya? Iya. Terus ketemu David, apa yang seorang lakukan waktu ketemu? Sudah dekat sama David itu apa? Yang sudah lakukan. Sebelum nyampe ke David, sebelum saya ngeliat itu sosok David, saya teriak ke dia, saya bilang, siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Terus? Kamu orang gak dikenal, kamu tak mau gak diundang. Kamu ngapain? Baru kan saya sembari jalan, pas saya ngeliat, kamu ngapain anak teman saya? Eh, teman anak saya. Saya bilang gitu, sampai bonyok begini. Terus dia bilang, dia melecehkan adik saya, tante. Terus saya bilang, dia melecehkan adik saya, tante. Kata dia. Terus? Terus saya bilang, kalau dia melecehkan adik kamu, kamu lapor polisi dong, gak main hakim sendiri, begini. Terus satam juga bilang, iya jangan main hakim sendiri. Satam mati itu sudah ada? Sudah ada yang mulia. Pas saya datang sudah ada satu satam. Siapa namanya tau? Paralsit kalau gak salah. Siapa? Paralsit. Paralsit sudah ada ya? Sudah ada, ya. Paralsit juga bilang, iya harusnya kamu jangan main hakim sendiri, gitu. Nah, refleks saya langsung, apa, ini in David. Angkat Pak, megang kepalanya. Iya, jadi waktu saya sampai di bawah, itu posisi David udah, ini, apa? Kepalanya ke atas. Tengkurep, eh udah apa? Kelentang, kelentang. Kepala belakang ini ngadap aspal ya? Iya. Tadi kan di atas masih nyungsep tuh yang mulia. Yang nyungsep waktunya. Nah, sekarang waktu di aspal sudah, kepalanya sudah ngadap ke langit. Iya, udah telentang. Telentang ya? Terus, refleks langsung saya beginikan, karena Sapa bilang, Bu, itu takutnya dia gak bisa nafas. Karena nafasnya tuh kayak orang. Saya udah angkat kepalanya? Enggak, lehernya kayak giniin bayi gitu loh, Pak. Oh, iya lehernya, kayak bayi itu ya. Posisi sederhana duduk? Jongkok. Jongkok? Jongkok yang mulia. Jongkok ya? Iya, karena waktu itu saya gak pakai alas kaki, terus saya pakai kelana pendek, jadi kalau ini kena aspal, sakit. Jadi saya jongkok, saya berimisiatif, saya jongkok, saya iniin kepalanya. Lehernya sudah pegang, lehernya? Kayak posisi bayi ya? Iya. Ah, kepala ini di situ ya? Ah, kepala itu. Kenapa sudah lakukan itu seperti itu? Kenapa? Maksudnya apa? Karena dia kayak orang ngorok, gitu kayak, ngorok. Kan sini darah semua yang mulia. Yang dimananya, yang saya lihat mana? Yang keluar darah apa aja? Sini darah. Kuping keluar darah. Di kuping keluar darah. Iya. Bibir yang bawah sampai ke sini. Bibir yang bawah sampai ke belakang ini. Iya. Jontor, jontor, jontor sampai ke bawah. Jontor. Bibir ke atas ini jontor sampai ke hidung. Terus ini darah semua. Di hidung keluar darah? Darah. Di mulut keluar darah juga? Darah. Di pelipis kanan ini berdarah? Pelipis mata darah? Darah. Mulia. Iya. Gak apa-apa. Sambil cerita ya. Darah, yang mulia. Di ini aja. Di tahan-tahan aja. Karena memang ini sudah terjadi ya. Pengadilan butuh keterangan ibu ya. Iya, yang mulia. Baik ya. Pelipis mata sebelah mana yang berdarah? Sini. Sini, yang mulia. Saudara baru sadar itu bahwa ternyata dugaan saudara benar. Itu adalah David. Iya, yang mulia. Apa rasanya ketika saudara mengendeng bayi seperti David itu? Yang saudara lihat. Berdarah semua. Gak tegas laku ibu ya. Iya, yang mulia. Karena saudara kan kenal baik sama si David ya. Iya, yang mulia. Itu ya. Terus, apa lagi badannya? Kepalanya ini ada gak keluhan darah? Ada baju bonyok? Ada kepala ini. Di sini yang... Saudara kan bilang, kamu apa ini anak ini? Sampai bonyok ini. Bonyok itu maksudnya apa? Kepalanya atau apa? Ini, ini yang mulia. Ini darah semua yang mulia. Pipinya ini? Iya. Darah semua? Darah semua yang mulia. Pipinya ini seperti apa? Seperti orang di Garuka atau orang di Serik di Aspal itu? Darah semua yang mulia. Darah semua pipinya. Gak kelihatan kulitnya gak kelihatan. Gak kelihatan. Jadi, waktu saya nyampe, saya ngeliat dia masih, itu, ada paru-parunya bergerak. Paru-parunya bergerak? Iya. Tapi, kan tangannya saya giniin yang mulia. Saya giniin. Saya harap dia merespon. Secara genggam lah ya, supaya dia bergerak. Iya. Maksudnya, David ini tante. Sahannya, David kuat ya. Tante, om bawa ke rumah sakit. Jangan pergi ya, David. Terus, jangan pergi ya, David. Saya pegang gini, dengan maksud, mungkin dia merespon. Berarti dia sadarkan. Tangan mananya? Masih ingat, tangan kanan, tangan kanan sudah pegang. Iya. Jadi, begitu saya remes, dia gak respon. Saya, ya ampun Tuhan. Ya ampun Tuhan. Dia gak merespon, yang mulia. Gak merespon ya. Mama sekali gak merespon. Terus, saya pegang ininya. Masih ada degup jantung. Terus, kakinya tuh teremor gini, yang mulia. Kakinya bergetar gitu. Teremor, yang mulia. Itu ya. Kebayang saudara itu, bagaimanapun David itu, anak teman, sama dengan anak kita sendiri kan ya. Bener yang mulia. Iya, sama dengan anak sendiri. Sama dengan anak Pak Rudy Setiawan juga ya. Karena sudah begitu dekatnya ya. Terima kasih. Terima kasih.